Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pemirsa, Bapak dan Ibu Guru di seluruh tanah air Khususnya Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar atau MI yang berbahagia Pada video-video saya yang terdahulu, saya telah berbagi informasi tentang AKM Juga tentang bentuk soal AKM Masih ingatkah Bapak dan Ibu Guru semuanya? Baik Pada bulan Oktober nanti, Bapak Ibu Para siswa, khususnya adalah siswa kelas 5 Akan melaksanakan survei asesmen nasional Di antaranya nanti, para siswa akan mengerjakan soal AKM Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu Pada kali ini, pada kesempatan hal ini Saya akan berbagi informasi yang sangat berguna Tentang contoh soal AKM Yang bisa disampaikan kepada putra-putri kita Sehingga para siswa akan memiliki bekal Sehingga bisa melaksanakan survei AKM nanti dengan lancar Baik Bapak Ibu, kita mulai Contoh soal AKM, Bapak Ibu Bisa kita temukan pada laman bus menjar kemdikbud, Bapak Ibu Oleh karenanya, mari kita buka laman bus menjar kemdikbud Pertama, kita buka perambah kita, ya Bapak Ibu Kemudian kita ketikan alamatnya Yaitu di HTTPS titik 2 Garis miring, garis miring Hasil un Disambung ya Bapak Ibu Titik Push pendik titik Kemdikbud titik Go titik Id Garis miring AKM Seperti ini ya Bapak Ibu Alamatnya jangan sampai salah Saya ulangi HTTPS titik 2 Garis miring Garis miring Hasil un Titik Push pendik titik Kemdikbud titik Go titik Id Garis miring AKM Lalu kita tekan enter Kita tunggu ya Bapak Ibu Sudah mulai nampak halamannya Inilah halaman Laman Push menjar Atau pusat assessment dan pembelajaran Kemdikbud Letak contoh soalnya disini Bapak Ibu Kita mulai buka tombol contoh soal yang berwarna hijau ini Bapak Ibu Kita klik ya Bapak Ibu Nah kita diarahkan pada level pembelajaran Mulai level 1 sampai level 6 Seperti pada video saya yang terdahulu Sudah saya jelaskan bahwa untuk level 1 itu untuk kelas 1 dan 2 SD Level 2 itu untuk kelas 3 dan 4 SD Level 3 untuk kelas 5 dan 6 SD Level 4 untuk kelas 7 dan 8 SMP Kemudian level 5 itu untuk kelas 9 SMP dan 10 SMA atau SMK Kemudian level 6 untuk kelas 11 dan 12 SMA atau SMK Bapak Ibu pada setiap level dapat kita lihat disini sudah tersedia Contoh soal numerasi Kemudian literasi teks fiksi Maupun literasi teks informasi Setiap level ada semuanya Bapak Ibu Nah untuk anak didik kita Kelas 5 kelas 5 yang nanti pada bulan Oktober itu akan melaksanakan survei AKM Ya Adalah termasuk level 3 Bapak Ibu Ya siswa kelas 5 termasuk level 3 Oleh karenanya kita klik yang level 3 ini Kita pada saat ini pada kesempatan kali ini Akan menunjukkan contoh literasi teks fiksi ya Bapak Ibu Kita tinggal klik Nah kita sudah diarahkan pada elemen level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6 SD Bapak Ibu disini Nampak level kognitif literasi membaca Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang terdahulu Yang A adalah menemukan informasi atau access and retrieve Kemudian yang B adalah memahami atau interpret and integrate Kemudian yang C adalah mengevaluasi dan merefleksi atau evaluate and reflect Baik Bapak Ibu Kita akan coba melihat contoh soal literasi membaca Sebagai berikut Nah disini Bapak Ibu sudah nampak Salah satu contoh soal literasi membaca Kompetensi yang diukur adalah Menemukan informasi tersurat Siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya Disini Bapak Ibu Nampak Nampak Ya Jelas bentuk soalnya yaitu Bentuk soal Pilihan, pilihan, ganda Nah disini Ada wacana Yang berjudul Bisi di tengah badai Sebelum sampai ke wacana Disini sudah ada stimulus Berupa gambar Bapak Ibu Yang berupa samudera Kemudian disini ada ikan ya Semacam ikan pari Bapak Ibu Yuk kita simak soalnya Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di samudera India Pisi dan teman-temannya sangat bahagia hidup di samudera India Bersama 500 jenis makhluk laut lainnya Pisi dan teman-temannya sedang bermain ketika kapal nelayan datang Semua ikan berpencar menyelamatkan diri Pisi jadi sendirian Kemudian terjadi badai besar Lautan menjadi gelap sehingga pisi kehilangan arah Pombak besar membawa pisi ke bawah kapal nelayan Pisi membentur kapal Perutnya terluka Pisi harus segera mengobati lukanya Pisi berenang mendekati pantai Di sana ada rumah sakit alam Pisi tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya yang besar Berat tubuh pisi 900 kg dan panjangnya 10 meter Setelah jauh berenang Pisi sangat senang melihat lampu merju suar Itu tandanya pisi sudah sampai di rumah sakit alam Ikan-ikan kecil langsung mendekati pisi Mereka membersihkan luka di perut pisi Beberapa hari kemudian Luka pisi pun sembuh Pisi sangat berterima kasih kepada ikan-ikan kecil yang merawatnya Ikan-ikan kecil itu memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari Hubungan antara pisi dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan Tubuh ikan pari menjadi bersih Ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang Nah ini Bapak Ibu Wacananya sudah saya bacakan Yuk kita lihat Pertanyaannya Siapakah Pisi dan di mana ia tinggal Nah untuk menyelesaikan soal ini Bapak Ibu Kita harus cermat Membaca wacananya Yuk kita coba sekali lagi Kita cermati Wacananya untuk menemukan pertanyaan Siapakah Menemukan jawaban pertanyaan Siapakah pisi dan di mana ia tinggal Kita coba lihat lagi ya Bapak Ibu Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di samudera India Yuk informasi ini kita hubungkan dengan pernyataan Pernyataan yang A Atau pilihan jawaban A Bapak Ibu kita baca Pisi adalah seekor ikan paus Bukan ya Bapak Ibu Menurut wacana di atas Pisi adalah seekor ikan pari Maka pilihan jawaban A ini salah Yang B Pisi adalah seekor ikan paus Juga salah Yang C sekarang Pisi adalah seekor ikan pari Yang hidup di samudera India Nah sepertinya ini jawaban yang benar Bapak Ibu Mari kita coba tengok lagi Apakah benar Pisi adalah seekor ikan pari yang hidup di samudera India Nah kita lihat Ternyata benar Sesuai dengan bacaannya ya Bapak Ibu Ini Nah kalau begitu Kita Akan menjawab C Caranya adalah dengan mengklik Tombol ini Bapak Ibu Tombol di samping ini Kita klik Nah sekarang berubah warnanya menjadi biru Di tengahnya ada bulatan putih Nah Untuk mengetahui apakah pilihan jawaban kita benar Bapak Ibu kita bisa memeriksanya Dengan Membandingkan dengan kunci jawabannya Caranya adalah dengan mengklik kunci jawabannya Kita lihat ya Bapak Ibu Nah ternyata kunci jawabannya C Maka jawaban kita adalah benar Demikian Bapak Ibu Semoga bermanfaat Nantikan Contoh soal berikutnya Warapak Ibu Risa Bapak dan Ibu Guru di seluruh tanah air Terima kasih Telah menonton Tayangan video ini Jangan lupa Like Subscribe Dan komennya Sampai jumpa Pada tayangan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa